Halo sahabat Kemlu, kembali lagi di podcast Kementerian Luar Negeri, Deep Talk, Diplomasi Talk bersama saya, Cornelia Ami. Nah podcast episode kali ini spesial karena kita hadirkan di tengah bulan bahasa, lebih tepatnya di bulan Oktober. Dan mungkin cerita sedikit nih sahabat Kemlu semua, bulan bahasa di Indonesia ini ditetapkan di bulan Oktober karena ketika tahun 1928, lebih tepatnya tanggal 28 Oktober, di sana sudah ada ikrar dari pemuda-pemudi kita dari Indonesia untuk menetapkan bahasa persatuan kita menjadi bahasa Indonesia. Nah sekarang tanggal 28 Oktober ini ditetapkan sebagai hari sumpah pemuda. Itu kenapa di bulan Oktober ini kita ada yang namanya bulan bahasa dan kita hadirkan podcast spesial kali ini untuk Anda semua sahabat Kemlu. Nah sesuai dengan judulnya ya, ada cowok ganteng nih sahabat Kemlu semua, disebelah saya dari negeri Sakura, pasti sekali berbahasa Indonesia. Langsungnya kita sapa? Ada Yusuke Sakazaki. Konichiwa, konichiwa. O genki desu. O genki desu. Arigato gozaimasa. Nah itu mungkin sedikit ya, saya cuma tahu sedikit soalnya bahasa Jepangnya. Bagus, bagus. Yusuke sudah paham fasi juga bahasa Indonesia yang lebih banyak mungkin ya, daripada saya tahu bahasa Jepang. Ya, semoga ya. Nah karena hari ini kita kedatangan Yusuke, jadi saya mau kulik lebih banyak. Ini kan Yusuke sudah fasi sekali ya, bahasa Indonesia. Sebetulnya sudah dari berapa lama Yusuke belajar bahasa Indonesia nih? Mungkin 2 tahun atau 2,5 tahun. 2,5 tahun. Berarti dari tahun 2021 ya? Iya. Pandemi ya? Iya, pandemi. Waktu itu belajarnya kayak gimana? Mungkin boleh cerita sedikit dulu nih. Jadi, aku awalnya bikin konten kan. Jadi, kepada orang Indonesia. Jadi, harus belajar bahasa Indonesia kan. Jadi, aku cari di universitas ada kelas bahasa Indonesia kan ya. Jadi, untung ada. Jadi, aku ikut dan diajarin dari guru gitu-gitu. Itu awalnya. Terus, langsung ke Indonesia. Dan ngobrol sama orang Indonesia. Jadi, ya. Sedikit bisa bahasa Indonesia. Oh, sedikit bisa bahasa Indonesia. Konten pertama nih yang kamu buat pakai bahasa Indonesia. Konten tentang apa tuh? Ingat nggak? Nah, ya. Jadi, awalnya yang pertama itu ikut di Nihon Mantap channel YouTube. Nah, kontennya makan ramen. Makan ramen Jepang. Makan ramen Jepang. Ya, tapi waktu itu aku nggak bisa ngobrol bahasa Indonesia. Jadi, waktu itu pakai bahasa Jepang sambil makan ramen gitu. Dan memperkenalkan kayak lifestyle. Lifestyle universitas. Kayak gitu. Oke, oke. Jadi, konten pertamanya tentang ramen, tapi masih pakai bahasa Jepang. Iya. Nah, ini sekarang akhirnya udah konten keberapa. Kolaborasi mungkin dengan Kemlu. Udah pasis sekali bahasa Indonesia-nya. Luar biasa banget nih, sahabat Kemlu. Nah, ngomong-ngomong ini Yusuke juga kan baru landing ya. Hari ini ya. Hari ini. Udah berapa kali sebetulnya pulang pergi Tokyo, Jakarta? Hmm... Berapa kali ya? Udah sering banget ya Yusuke ya? Iya, 6 tahun. Setiap tahun bisa berapa? Berapa kali pulang pergi Tokyo, Jakarta? Tiga kali mungkin. Bisa tiga kali? Iya. Yang paling kamu ingat tentang Jakarta itu apa nih? Makanannya atau mungkin orang-orangnya? Iya, makanannya dan orang-orangnya kayak ya. Ya, kayak tentang makanan. Ada beberapa pendes, ada beberapa unik-unik gitu. Jadi, contoh warung dan street food. Itu di Jepang jarang. Karena waktu festival. Sama festival aja. Jadi, tapi di Indonesia selalu ada kan. Selalu ada street food dan warung-warung. Warung-warung ya? Iya. Pertama kali lihat, waktu pertama kali lihat, kaget banget. Eh, aku juga kayak gini. Kagetnya kenapa nih? Wih, makannya ada banyak? Wih, banyak banget warungnya atau apa? Banyak banget warungnya. Iya. Kayak gitu. Warung apa waktu itu? Warung Padang? Warung apa ya? Yang Kakinima? Oh. Kakinima dan... Yang jualan gerobakan gitu kan? Iya, iya. Yang pinggir jalan kan? Iya. Di Jepang jalan, makanya aku kaget banget. Seru banget. Nah, kalau untuk Yusuke sendiri, ngomongin soal Jakarta nih. Terutama satu kata buat Jakarta. Dari Yusuke apa? Kira-kira yang kebayang. Seru. Seru? Begitu datang ke Jakarta, wah seru banget. Iya, seru banget. Dan kaget juga. Beda banget sama Jepang juga. Jadi, orang-orangnya juga makanannya juga. Orang-orangnya lebih welcome. Dan lama banget. Iya, lama. Lama banget. Oh, oke, oke, oke. Terus, aku juga mau nanya. Ini sebetulnya, Yusuke kan juga sudah bikin konten sejak berapa tahun lalu, Yusuke? Di Youtube. Yang Yusuke sendiri nih, yang bukan berempat sama teman-teman Waseda Boys. Oh, satu tahun. Satu tahun. Kalau channel sendiri. Kenapa Yusuke mau membuat konten sendiri saat itu? Apa yang mau disampaikan kepada penonton Yusuke waktu itu? Jadi, yang paling gede alasan itu sempat output Bahasa Indonesia. Iya, jadi... Iya... Dari waktu universitas belajar Bahasa Indonesia. Tapi waktu itu reading, tulisan, listening gitu-gitu aja. Jadi, gak bisa unggobrol. Kalau belajar tulisan, tapi gak bisa unggobrol. Oh... Jadi, itu... Latihannya di situ? Iya, masalahnya. Jadi... Iya... Harus... Puruh bicara terus. Hmm... Jadi, iya... Arasannya... Ya, sempat output Bahasa Indonesia gitu. Oh, dan mungkin supaya lebih lancar dalam pembicaraan Bahasa Indonesia ya. Iya. Nah, kalau ngomongin Bahasa Indonesia sendiri. Menurut Yusuke nih, ketika awal masih belajar, susah atau enggak? Level kesulitannya dari 1 sampai 10 deh. Di angka berapa nih? Jujur aja gak apa-apa, Yusuke? Mungkin 8, kak? Atau mungkin 9, kak? Bahasa Indonesia kan? Tujuh. Tujuh? Kesulitannya ketika apa-apa? Mengucapankah? Atau grammar? Atau apa? Jadi, aku udah belajar, pernah belajar Bahasa Inggris juga. Tapi, dibandingkan Inggris, Bahasa Indonesia lebih gampang menurut aku. Iya. Tapi, bahasa barunya. Bahasa Indonesia itu bagi aku bahasa baru. Jadi, harus menghafal kata-kata banyak, kata-kata banyak. Dan, grammar juga. Kan? Jadi, harus. Bukan harus. Ada kesulitannya juga. Jadi, ada kesulitan juga. Bahasa lebih gampang. So, salah satu. Itu ya. Jadi, tujuh ya awalnya ya. Kalau sekarang, dua lah ya. Gampang. Cetek kan. Bahasa Indonesia. Iya. Berapa? Dua. Dari satu sampai sepuluh kesulitannya dua sekarang. Empat. Masih susah. Masih agak susah. Masih agak susah. Iya. Contoh, aku mau menjelaskan detail sesuatu. Itu masih susah. Karena ada kosa kata baru dan gak tau juga. Ada kosa kata yang gak tau juga. Ya. Banyak jadi. Ya susah juga sih. Mungkin kalau kata-kata gaul juga masih susah kali ya. Suka dengar gak sih kata-kata gaul yang ada. Mungkin diajak ngobrol sama Jerome atau teman-teman dari Mantapu yang lain. Iya. Pasti tau. Tapi. Gak bisa. Gak bisa ingat. Gak bisa ingat. Tapi kalau diucapkan paham. Paham. Oke. Oke. Ini berarti. Cukup pesat ya. Sebetulnya pembelajarannya dua setengah tahun. Sudah bisa sephasih ini baca Indonesia. Kalau yang lain? Teman-teman yang lain? Teman-teman aku. Jadi. Memang yang mantap. Salah satu. Bisa. Kayak aku. Tapi salah satu susah. Masih susah. Masih susah. Ya. Jadi tergantung orangnya. Dan tergantung motivasinya. Gitu. Nah. Sekarang. Kalau ngomongin soal motivasi. Aku penasaran. Yang memotivasi Yusuke masih mau belajar bahasa Indonesia sampai saat ini. Apa? Apa ya? Apa karena mau beli cilor atau cireng di pinggir jalan gitu. Supaya lancar. Hmm. Beli banget. Berarti. Atau apa? Aku suka komunikasi sama orangnya. Jadi. Ya. Kalau komunikasi nya lancar lebih bagus. Dan lebih enjoy. Gitu. Jadi menikmati. Jadi. Aku harus belajar terus. Gitu gitu. Dan. Awalnya. Aku mau komunikasi sama orang Indonesia. Tapi waktu itu. Aku. Kurang mampu. Kurang mampu bahasa Indonesia. Jadi susah ngobrol. Jadi. Dari waktu itu aku. Aku. Nessa. Nessa. Karena belum bisa. Enak ya ngobrolnya ya. Ya. Terbata-bata mungkin. Itu motivasi aku. Oke. Jadi. Dari waktu itu aku. Enggak rajin belajar bahasa Indonesia. Gitu gitu. Aku kira motivasinya. Karena. Kamu mau jajan di seluruh tempat di Indonesia. Jadi kayak. Mungkin ketika nanti ke Bali. Beli. Saya mau beli. Rujak. Misalnya. Itu juga sih. Itu juga sih. Itu juga. Atau mungkin nanti ke daerah timur Indonesia. Mau beli ini. Misalnya. Itu juga salah satu komunikasi. Ya. Oke. Ini ngomongin soal makanan nih. Udah mulai bahasa makanan. Ini kan Yusuke sudah keliling beberapa provinsi di Indonesia ya. Atau sudah semuanya? Burum semua. Tapi. Hampir. Mungkin. Mana saja yang belum. Daerah mana saja. Makassar burum. Makassar burum. Bakhtutolip ini. Oh. Akan. Akan ke sana. Apalagi. Solo. Solo juga. Mungkin belum pernah. Solo. Oh. Solo. Jawa Tengah. Kamu harus ke sana. Makanannya. Enak banget ya. Dan murah. Ya. Nah. Kalau makanan sendiri. Yusuke paling suka sejauh ini. Yang paling teringat. Di lidah Yusuke nih. Wah ini. Saya paling suka ini. Oh. Itu yang mana. Wartek. Wartek di pinggir. Kayaknya lo juga ada. Itu. Enak banget. Enak banget. Terong balado. Kentang balado. Telur dadar. Telur dadar. Telur dadar. Capcai. Oh. Oke. Oke. Abis ini kita ke wartek ya. Oke. Berarti kalau wartek yang biasa dipesan itu ya. Tadi apa. Madu. Capcai. Telur. Iya. Biasanya kayak gitu. Dan gorengan juga. Perketer. Dan. Yang lain gorengan juga. Oke. Enak banget. Wartek tuh. Berarti sahabat gamut semua. Jadi. Kalau. Yusuke aja favoritnya wartek. Kita gak boleh. Soan. Aduh favorit saya. Saya gak suka wartek. Gak boleh. Makanan di seluruh kota di Indonesia. Kayaknya ada. Sejauh ini Yusuke menemukan wartek dimana-mana. Ada kan. Dimana-mana. Yusuke paling suka wartek. Kalau. Makanan. Tadi wartek ya. Berarti makanan-makanan wartek. Kalau tempat deh. Lokasi. Yang sudah pernah Yusuke kunjungi sebelumnya. Yang paling. Menyenangkan. Yang paling Yusuke ingat. Yang paling suka dimana. Menurut aku. Labuan Bajo. Labuan Bajo. Kapan terakhir ke Labuan Bajo. Satu tahun yang lalu. Atau. Satu setengah tahun yang lalu. Cantik sekali ya. Berarti pantai ya. Air lautnya bersih banget. Ya. Ada. Komodo Dragon. Oh. Komodo Dragon juga. Sudah sempat lihat juga ya. Dan. Kita hidup di. Kita hidup atas kapal. Oh. Waktu kesana itu. Kira-kira satu minggu. Ya. Waktu itu. Ya. Ya. Setiap hari burunan. Bisa burunan. Makan seafood. Ya. Pun kan emang. Gila banget. Nikmat ya. Itu salah satu surganya Indonesia. Iya. Labuan Bajo. Kalau. Dari. Bahasa sendiri. Ini mungkin agak. Geser sedikit topiknya. Karena di. Bulan Oktober ini. Di Indonesia ini kan merupakan. Bulan Bahasa. Jadi juga. Aku udah cerita sedikit. Sebetulnya. Kenapa bulan Oktober ini disebut. Bulan Bahasa. Karena. Ada sejarahnya. Tahun 1928. Setelah itu. Kalau di Jepang sendiri. Yusuke. Ada nggak. Bulan khusus yang ditetapkan. Menjadi. Bulan Bahasa. Jadi. Spesial nih. Untuk orang-orang Jepang. Oh ini adalah bulan Bahasa yang Jepang. Gitu. Ada nggak. Ada. Kalau di Jepang. Bulan Bahasa nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Haripun pendidikan. Oh. Pendidikan. Kayak. Bulan. Bulan. Apa. Untuk baca buku. Gitu. Ada juga. Tanggal-tanggal tertentu ya. Tanggal. Ya. Sedangkan membaca buku. Gitu. Tapi. Kalau Bahasa nggak ada. Nggak ya. Mungkin nggak. Nggak satu bulan. Mungkin hanya satu hari. Iya. Nah kalau menurut Yusuke sendiri. Tanggapan kamu nih. Soal ada. Bulan Bahasa di Indonesia. Itu kayak gimana? Pasti bagus sih. Karena. Mungkin. Ada beberapa orang. Yang mau. Belajar Bahasa baru. Pasti ada. Tapi. Rumah yang susah kan. Kalau Master. Iya. Harus. Motivasnya jadi tinggi. Dan. Iya gitu. Kalau. Ada. Bulan. Bahasa. Iya. Mungkin. Oh. Semangat kan. Untuk. Belajar Bahasa. Jadi. Aku juga harus. Semangat gitu. Jadi. Harus. Motivasnya. Tinggi. Dan. Ya pasti. To the good way. Jadi kalau menurut Yusuke. Yang paling penting. Dalam belajar Bahasa. Bahasa Indonesia. Terutama ya. Motivasi. Keinginan untuk belajar itu. Nah. Kalau Yusuke punya tips and triks sendiri gak sih. Yang bisa dibagikan nih. Ke. Mungkin yang nonton kita. Ada yang dari negara-negara lain. Dan. Aku juga mau belajar Bahasa Indonesia. Tapi gak bisa. Sepasih Yusuke ya gitu. Ada gak. Kira-kira tipsnya apa aja. Ada. Selain obrol. Ada beberapa. Oke oke. Boleh. Di-share. Paling penting itu. Jangan give up. Jangan. Give up. Give up. Nyerah. Oh nyerah. Jangan nyerah. Oke oke. Jangan nyerah. Oke oke. Dan. Ganti lingkungannya. Hmm. Saya kira jangan gibah. Karena gibah itu kan gosip. Dengan gosip kan semakin lancar. Jangan. Gosip. Jangan gibah. Itu satu. Dua. Lingkungannya. Puntin banget. Jadi. Harus ganti lingkungan. Hmm. Yang memang. Terus mendorong untuk latihan ngomong. Iya. Karena. Jadi aku waktu mau belajar bahasa Indonesia. Iya. Waktu itu masih di Jepang. Iya. Tapi gak ada sempat output. Di Jepang. Susah banget. Karena. Apa jarang ketemu sama orang Indonesia di Jepang gitu kan. Jadi. Iya. Harus. Keluar dari comfort zone. Contoh ya. Kalau mau belajar bahasa Indonesia. Langsung ke Indonesia. Atau. Indonesian community di Jepang. Di Jepang ya. Iya. Ya mungkin. Mungkin. PPI Jepang juga kan. Persatuan pelajar yang ada di sana. Juga bisa membantu. Untuk latihan. Berbicara bahasa Indonesia. Juga ya. Berarti dua. Ada lagi gak tips dan triknya nih. Dari Yusup yang sudah pasti sekali. Jadi. Harus. Buat. Pengalaman. Apa tuh. Jadi. Contoh. Waktu. Baru datang ke Indonesia. Aku udah belajar bahasa Indonesia kan. Tapi. Susah ngobrol. Susah komunikasi sama orang Indonesia. Waktu itu. Aku. Nyusur banget. Nyusur. Susahnya tuh karena takut. Karena malu. Atau karena memang. Komunikasinya gak lancar. Kalau. Aku berhenti berhenti kan. Oh. Contoh. Komunikasi. Iya. Iya. Jadi aku. Nama saya. Yusuke gitu. Iya. Menyesal. Iya. 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 Tapi harus. Buat pengalaman. Nyusur. Oke. Harus nyesal dulu. Baru. Iya. Terus. Gara-gara itu. Bisa semangat. Belajar bahasa. Menurut aku. Oke. Jadi itu tadi ya. Harus. Gak boleh. Menyerah. Kemudian. Lingkungan yang mendukung. Dan. Harus nyesal dulu. Kalau dari pengalaman Yusuke ya. Iya. Coba-coba dulu. Terus. Pasti ada. Nyesal. Bagian Yusuke. Jadi. Nah. Kalau dari Yusuke sendiri. Selama belajar bahasa Indonesia. Caranya. Ini kan sudah belajar bahasa Inggris juga. Iya. Ada cara-cara yang mirip gak? Untuk mempelajari bahasa Indonesia. Apakah mungkin gramarnya. Oh. Subjeknya duluan. Diikuti oleh predikat. Keterangan waktu. Ada? Ada. Mirip banget. Gramarnya. Mirip banget sama Inggris. Iya. Oke. Mungkin kosa katanya hampir sama. Tapi. Inggris lebih banyak cara. Penyampai. Ekspresi. Oh iya. Cara ngomongnya. Iya. Jadi. Lebih banyak vocabulary. Iya. Vocabulary. Iya. Itu benarkah? Vocabulary. Iya. Jadi. Iya. Menurut aku. Mirip. Tapi. Bahasa Indonesia lebih gampang. Menurut aku. Iya. Karena lebih tidak terlalu banyak kan. Kosa katanya dibanding Inggris. Oke. Itu semoga bisa. Apa ya. Memberikan sedikit inspirasi. Dan juga masukan. Untuk sahabat Kamu semua. Terima kasih banyak loh. Yusuke. Tapi jangan kemana-mana. Saya mau sapa Mas Mukti dulu. Ini yang dari tadi sudah standby. Nanti kita akan ngobrol lagi ya. Siap. Abis ini ya. Saya mau sapa Mas Mukti dulu. Halo. Mas Mukti. Apa kabar. Ini ada Yusuke juga. Kayaknya sudah lama gak ketemu. Say hi juga. Halo. Halo Emi. Halo Yusuke. Oh sama Yusuke baru. Kapan ya Yusuke kita. Dua hari lalu. Tiga hari lalu kita ketemu ya. Belum lama ya. Belum lama. Belum lama ketemu ya. Mas Mukti ini. Kita mau tahu lebih banyak. Kalau tadi kan dari sisi Yusuke. Ini kita pengen tahu lebih banyak. Dari perspektif KBRI Tokyo. Sebetulnya. Sudah. Cukup banyak ya Mas ya. Influencer-influencer Jepang. Yang sudah fasih. Berbahasa Indonesia ya Mas ya. Ya betul Emi. Jadi memang. Jadi. Saya rasa. Trendnya mulai. Tiga empat tahun kebelakang ya. Mereka. Teman-teman. Kita sebutnya sahabat Indonesia Jepang ya. Atau Friends of Indonesia di Jepang ini. Mulai. Banyak yang belajar bahasa Indonesia. Karena juga kan memang. Apa ya. Bukan followers ya. Artinya. Market Indonesia di sosial media kan besar sekali ya. Dan ini. Saya rasa. Audiens kita seru-seru ya. Jadi. Mungkin. Banyak nih. Ada. Ada. Teman-teman dari Wasira Boys. Ada. Ken Campur. Mungkin kalau bisa ngelihat. Kemudian ada. Daisuke. Macam banyak. Ada banyak. Apa. Teman-teman. Influencer yang. Belajar bahasa Indonesia. Kalau. Dimulai dari tiga empat tahun lalu. Berarti. Sekarang juga harusnya. Semakin banyak ya. Mas ya. Program-program. Kerjasama. Bersama dengan Friends of Indonesia. Dari Jepang ini. Untuk semakin mempromosikan. Bahasa Indonesia. Atau mungkin. Ada. Ada yang baru saja. Diselenggarakan nggak. Mas. Yang bisa dibagikan. Ke sahabat kayak meluni. Iya. Emi. Betul. Jadi kalau untuk. Kursus bahasa Indonesia itu. Sebetulnya. Udah ada dari tahun. 75 ya. Sebetulnya. Jadi. Dari. Masa itu tuh dulu. Di. Diselenggarakan di sekolah Indonesia di Tokyo. Jadi. Waktu itu belum banyak kan. Apa namanya. Peminatnya. Kemudian. Sebetulnya. Turning pointnya. Kalau saya bilang. Pasca pandemi. Begitu pandemi. Ini. Rupanya. Justru. Malah. Makin banyak. Yang ingin belajar bahasa Indonesia. Jadi. Dari. 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 Japan Indonesia Association. Disini. Apa namanya. Dengan supporter dari KBR. Kita. Punya. Namanya tuh. Kursus bahasa Indonesia. Kelas online Indonesia itu. Kelas orientasi Indonesia. Jadi. Disitu. Ada beberapa. Teman-teman dari. APP BIPA ya. Afiliasi pelajar dan pegiat bahasa Indonesia. Bagi penutur asing. Disitu. Mereka ada. Ada. Kelas. Yang pakai. Bahkan pakai standarnya. APP BIPA. Jadi. Betul-betul. Belajar bahasa Indonesia secara profesional disitu. Nah. Ngomongin bahasa Indonesia juga nih. Mas Mukti. Di Jepang itu. Sekolah-sekolah disana. Ada. Memasukkan kurikulum. Dengan bahasa Indonesia nggak. Sebetulnya. Atau. Belum ada sih. Jadi. Kebetulan. Kemarin. Kami baru ngobrol juga dengan. Rekan-rekan APP BIPA. Ada beberapa. Jadi. Kita sempat. Bikin survei di. Bulan. Juni 2021. Waktu itu. Di Jepang itu ada. Setidaknya. Setidaknya. Universitas yang ada. Pengajaran bahasa Indonesia nya sebetulnya. Jadi. Bentuknya bisa macam-macam ya. Tapi. At least ada recorded disitu. Ada. Empat akademi. Ada. Empat sekolah. Dan ada. Kursus yang. Jumlahnya sekitar. 29. 30 lah. Jadi. Totalnya ada 70-an. Entitas yang sebetulnya mengajarkan bahasa Indonesia. Gitu. Jadi. Kalau nggak salah ada 28 pengajar BIPA disini. Jadi memang. Memang. Cukup. Cukup masih. Meskipun kalau. Kalau pendapat saya juga pribadi masih. Masih kurang ya. Tapi at least kita sudah mulai untuk. Punya kelas bahasa Indonesia di Jepang. Kalau untuk. Tadi yang kelas-kelas. Kursus bahasa Indonesia itu. Rata-rata setahun itu ada. Ada sekitar 100 mungkin ya. Sekitar. Yang. 2023 ini sudah. 80-an mungkin. Kalau nggak salah. Jadi. Cukup. Cukup ada. Peningkatan yang. Yang signifikan sih. Sampai sejauh ini. Langkah. Yang dilakukan KBRI Tokyo. Untuk semakin memperbanyak. Kurikulum. Dan juga. Bahasa Indonesia digunakan. Di universitas-universitas. Itu seperti apa mas. Ada yang bisa dibagikan nggak. Kepada sahabat KMLU. Ya jadi. Jadi kalau. Kalau cara paling. Yang kebetulan kan. Kita tahun ini. 65 tahun ya. Hubungan diplomatik Indonesia-Jepang. Kita punya program namanya. Indonesia-Jepang. Friendship Day. Yang diselenggarakan. Di 14 atau 15 kota. Di seluruh Jepang. Jadi dari Okinawa sampai Hokkaido. Jadi kalau. Indonesia kan punya. Sabang sampai Merauke ya. Kalau Jepang itu ada Okinawa. Hukaido sampai Okinawa. Dari Ujung Utara sampai Ujung Selatan. Kita punya proyek. Punya program namanya. Indonesia-Jepang Friendship Day. Di situ salah satunya ada Ambassador Goes to Campus. Jadi. Di beberapa kampus itu kita juga buat. Semacam workshop kilat Bahasa Indonesia. Kemudian ada kuis-kuis Bahasa Indonesia. Jadi memang. Cara yang kita lakukan pendekatannya kultural ya. Kita coba. Coba perkenalkan Bahasa Indonesia dengan. Dengan. Dengan budaya. Dengan. Dengan pendekatan game. Yang seru-seru seperti itu. Selain itu juga. Ada. Ada. Proyek-proyek kontes-kontes. Apa namanya. Speech Contest. Bahasa Indonesia. Kalau gak salah Tomo. Tomo itu pernah menang sekali sekali. Tomo Sang itu pernah menang. Ya kan kalau gak salah ya. Itu di Yusuke ya. Iya. Iya. Saya lupa waktu tahun berapa. Tapi Tomo pernah menang. Terus. Ya itu. Jadi memang. Caranya. Pendekatannya dibalut dengan budaya. Misalnya dari. Ada workshop tari. Workshop angkul. Juga ada workshop bahasa. Kira-kira gitu ya ini. Nah. Mas Mukti. Ngomongin soal 65 tahun. Hubungan diplomatik Indonesia dan juga Jepang. Sejauh ini. Sebetulnya implementasi kerjasama yang sudah dihasilkan. Dan sudah terlihat mungkin di depan mata kita semua. Yang bisa dibagikan juga ke sahabat Kemlu. Itu apa aja mas. Yang sudah kelihatan. Ini loh hasil kerjasamanya. Kalian bisa lihat nih. Ya pastinya. Kalau hubungan bilateral itu kan. Indikatornya bisa dilihat dari. Saling kunjung level tingginya ya. Jadi. Dari mulai. Saya rasa udah semuanya sih. Jadi dari mulai kunjungan presiden. Bahkan kemarin. Kaisar ke Indonesia itu udah. Saya rasa itu udah. Udah titik kedekatan. Kedua bangsa ya. Saya melihatnya dari. Dari sisi ini ya. Social culture ya. Itu. Itu pertama gitu. Kalau dari sisi ekonomi sih banyak ya. Kayaknya nanti. Bisa satu. Satu episode sendiri nih. Apa namanya. Bahas kerjasama ekonomi Indonesia Jepangnya. Jepang kan juga salah satu investor terbesar di Indonesia ya. Ya produk yang paling kita bisa rasakan ya. Pasti MRT ya. Itu ya. Gitu. Kemudian juga. Ya. Salah satunya juga. Apa namanya. Di Jepang ini kan. Kita banyak pekerja ya. Ada. Baik technical internship. Atau specified skilled worker. Yang memang kebutuhan Jepang sangat tinggi. Jepang kan aging society ya. Sekarang ya. Jadi. Memang. Match dengan Indonesia yang. Apa namanya. Bonus demografi. Jadi sekarang ada. Kalau nggak salah ada 14 subsektor. Apa namanya. Kerjasama yang itu. Kebutuhannya sangat besar. Dan ini sedang didorong oleh. 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 Oleh KBR Tokyo. Supaya. Semakin banyak nih. Specified skilled worker. Bidangnya ada macam-macam Mbak Emi. Dari mulai manufaktur. Perkapalan dan sebagainya. Saya agak. Saya agak terlalu hafal. Tapi. Itu saya rasa. Salah satu yang kita bisa. Bisa dorong ya. Untuk kerjasama yang. Yang konkret di luar. Dari. Kerjasama bidang infrastruktur. Kesehatan. Macam-macam. Ada banyak sekali. Iya. Jadi yang mungkin. Kelihatan di depan mata. Dan mungkin Yusuke juga. Sudah pernah coba. Naik MRT. Pernah. Pernah nyobain kan. Itu dari salah satu. Bentuk. Hasil kerjasama. Indonesia-Jepang ya. Iya. Itu. Zero accident loh Mbak. Betul-betul. Zero accident. Dan. Kalau saya tidak salah. Correct. Itu semuanya memang sudah. Sekarang sudah operasi. Fully by Indonesia. Jadi. Apa namanya. Transfer of technology-nya ada. Transfer of human capital-nya juga ada di situ. Oke. Itu mungkin. Sahabat Kamblus semua. Yang masih penasaran. Kira-kira bentuk. Dari kerjasama yang sudah berjalan. 65 tahun. Ini apa sih. Ya kalau di Jakarta bisa naik MRT. Jadi. Kalau. Mau cari-cari lagi. Tadi sudah disampaikan oleh. Mas Mukti. Bentuk kerjasamanya apa. Dan tentu kita harapkan. Di masa mendatang. Semakin banyak ya. Mas Mukti ya. Terrealisasi. Hasil kerjasama Indonesia dan juga. Jepang. Gak hanya berhenti di tahun ini aja. Gitu kan mas. Ya. Pasti. Pasti. Oke. Kalau begitu. Terima kasih banyak. Mas Mukti sudah sedikit. Membagi. Informasi yang sangat penting. Untuk sahabat Kemlu semua. Oke sahabat Kemlu. Kita akan masuk ke sesi games. Kali ini saya akan menantang Yusuke. Untuk main games. Dan karena ini bertepatan dengan bulan bahasa. Jadi permainannya gak jauh-jauh nih. Dari bahasa Indonesia. Nama gamesnya adalah TTS. Tebak. Terjemah. Seru. Nah TTS. Pada games ini. Saya akan menunjukkan beberapa kata-kata. Untuk Yusuke. Ya. Nanti Yusuke harus mencari kepanjangan kata-kata tersebut. Dan harus diberitahu. Kegunaan kata-kata tersebut dipakai dalam pembicaraan sehari-hari. Untuk apa. Konteksnya. Oke. Yusuke siap. Saya juga akan ajak Mas Mukti. Supaya Mas Mukti. Mungkin kan sudah lama di Jepang. Agak lupa nih kosa kata bahasa Indonesia. Jangan sampai. Kita akan ajak Yusuke dan juga Mas Mukti. Untuk main games kali ini. Oke. Let's go. Yang pertama. TBL. 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 Apa itu TBL? Ayo. 5, 4. TENIS BORING. TBL. Apa tadi? TENIS? TENIS BORING. TBL. TENIS BORING. Bukan. Salah. Mas Mukti. Aduh saya malu ngomongin. Apa mas TBL? Takut banget loh. Takut banget loh. Bener. Pernah denger gak Yusuke? Takut banget loh. Atau mungkin Jerome lagi ngobrol sama Yusuke. TBL. Aduh TBL. Takut banget loh. Pernah denger gak? Gak pernah. TBL. Ini kenapa nih? Ada TBL ini dipakai mas? Biasanya buat apa nih mas Mukti? Apa? Dulu kalau gak salah tuh di tiktok ya. Aku agak lupa. Aku pernah baca sejarah ya sedikit. Intinya tuh kayak buat. Buat. Apa ya? Nunjukin. Sebenarnya kayak antara takut. Tapi antara kayak. 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 Ya gitu-gitu deh. Kalau ada sesuatu yang bikin kita kaget. Tapi gak kaget banget. Terus kayak ada sesuatu yang bikin kita. Gitu. Kita pake kayak. Takut banget loh. Kayak. Aneh. Kaget gitu. Oke. Langsung coba ya. TBL. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua. Kita lihat. Gaptek. Ini harusnya bisa. Gaptek. Iya. Ini kepanjangan dari dua kata. Iya. Dua kata. Ini Mas Mukti udah gatel pengen jawab. Iya. Lima. Empat. Tiga. Tanggap teknologi. Eh. Apa-apa? Tanggap teknologi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Bukan tanggap. Bukan tanggap depannya. Oke. Nenot. Gagap teknologi. Gagap. Iya. Jadi apa ya. Istilahnya. Tidak paham bagaimana cara menggunakan teknologi digital yang ada. Jadi kayak media sosial nggak paham. Gaptek. Gaptek. Terus kayak komputer tidak paham. Gaptek. Gitu. Iya kan Mas Mukti kan. Gaptek. Nah ini pasti tau. Gemoy. Gemoy tau. Apa tuh. Lucu gitu. Lucu ya. Lucu ya. Suka pakai kata-kata gemoy gini ya. Kayaknya. Ada beberapa di komen. Jadi aku. Oh. Taunya dari komentar. Dari komentar. Oh. Jadi. Apa gemoy. Dia coba search. Oh. Kayak gini. Oh. Jadi awalnya. Apa nih. Apa nih gemoy. Terus kamu tanya ke yang ngasih komen. Apa tuh. Terus kayak. Lucu gitu. Lucu gitu. Oh. Oh. Tau. Oh ini sepertinya Yusuke yang dibilang gemoy nih. Sama yang ngasih komen. Gemo. Lucu ya. Betul. Oke. Satu poin buat Yusuke. Next. BM. BM. Ini sudah agak lama sih. Apa. Singkatan. Kata-kata ini. BM. Ah Yusuke. BM nih. Rawon. Nasi liwet. Esnya manis. BM. Nah itu apa tuh. Pesto makanan. Salah. BM. Banyak mau. Banyak mau. Banyak mau. Kalau Yusuke. Aduh Yusuke tuh orangnya BM ya. Nasirawan mau. Nasliwet mau. Warteg mau. Banyak mau. Orangnya BM. Wahai. Mas Mukti juga kok. Kok oh sih. Mas Mukti. Gak tau juga. Mas Mukti berarti harus. Harus kembali ke Jakarta sekepatnya nih kayaknya. Wah. Bisa. Bisa belajar bahasa Indonesia baru juga ya. Betul. Mantap. Ini sebenarnya gak baru-baru banget sih mas. Udah agak lama juga mas. BM. BM. Oke. Next. Mantul. Mantul. Tau. Apa tuh? Mantap butul. Mantap betul. Ya aku sering mantap kan. Iya. Tapi tau juga mantul ya. Mantap butul. Mas Mukti tau kan mantul? Tau dong. Apa? Mantap. Mantap betul. Mantap betul. Mantap betul. Oke oke. Enggak aku cuma ngetes aja. Takutnya Mas Mukti lupa. Kata-kata bahasa Indonesia udah kelapangan di Jepang. Oke. Kita next. Buci. Ini kayaknya temennya Yusuke sih. Ya ada beberapa sih. Ya ada beberapa sih. Apa nih? Kepanjangan. Cinta banget gitu. Orang yang cinta banget. Cinta banget. Cinta banget. Iya. Oke kita next. Sekarang ada Mager. Mager. Tau. Males gerak. Iya. Males gerak. Betul. Oke. Tiga poin. Sekarang karena. Tadi kan mungkin kata-kata gaul ya. Sekarang aku mau challenge Yusuke. Kata-katanya. Ini kata-kata baku dalam bahasa Indonesia. Jadi kan kalau bulan bahasa gak cuma belajar bahasa gaul Indonesia. Tapi juga bahasa baku yang ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Aku mau challenge Yusuke untuk ini. Mengertikan kata-kata ini. Bahtera. Bahtera. Gak tau. Gak tau. Mas Mukti. Bahtera mas. Kapal. 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 Aku gak kapal. Oke. Distraksi. Distraksi. Ini agak-agak mirip bahasa Inggris loh. Aku tau interaksi. Ini agak-agak mirip. Apa ya? Distraksi. 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 Distraksi dalam bahasa Inggris adalah? Gangguan. 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 Jadi ini serapan dari bahasa Inggris. Gangguan apapun. Yes. Gangguan apapun. Tapi ini bahasa formal yang memang kita jarang sekali gunakan dalam kosa kata sehari-hari Yusuke. Hmm. Jadi wajar kalau tidak terlalu banyak orang yang tahu. Next. Petuah. Yusuke diberikan petuah oleh kakek neneknya. Petuah. Apa coba? Petuah. Oh. Oke. Apa ya? Nasehat. Petuah adalah nasehat. 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 Life advice. Nasehat. Hidup dari orang tua. Gitu. Oke. Apakah kita masih ada lagi? Oh ini terakhir. Penatu. Penatu. Ya harusnya tahu. Yusuke mungkin setiap 3 hari sekali atau setiap minggu pasti ke Penatu. 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 Atau enggak? Penatu. 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 Yang membuat baju Yusuke bersih. Hmm. Benar. Yes. Laundry. Penatu. Penatu. Yusuke ke laundry kan? Atau Yusuke cuci sendiri baju-bajunya? Enggak. Gila. Pasti ke laundry ya? Nah, Penatu adalah laundry. Tapi nggak semua orang tahu juga kadang kita sebutnya tetap kalau nggak laundry, kita sebutnya binatu. Kadang orang-orang taunya binatu. Jadi ini memang kosa kata yang formal dan juga baku. Yusuke. Baru tahu banget. Baru tahu banget. Ini kan lumayan ya tadi ada berapa. Bisa dipraktekkan nanti ke Jerome dan teman-teman Yusuke yang lainnya. Coba ya. Oke. Thank you banget Yusuke. Makasih banyak ya. Thank you. Mas Mukti ya. Bekipun tadi ada... Eh lupa mas. Nggak apa-apa. Nggak lupa mas. Nanti balik ke Jakarta lagi. Ingat lagi mas. Makin banyak yang digunakan ketika mas Mukti kembali ke Jakarta. Oke. Kalau begitu sahabat cam lu semua. Demikian sesi games kita hari ini. Tadi Yusuke jawab bener berapa Yusuke? Dari 15. Eh lima. Maka berapa sih? Maka berapa. Maka berapa. Maka berapa. Maka masih bisa belajar terus supaya nanti kalau ada lomba juga bisa ikutan juga satu. Tapi tadi ini belajar. Jadi berikutnya pasti bisa. Nah kan harus ada tantangan dan rasa menyesal dulu. Sudah menyesal. Benar. Ikut games ini. Sudah menyesal. Jadi berikutnya pasti bisa. Oh iya. Itu dia tadi harus menyesal supaya termotivasi agar bisa belajar bahasa Indonesia. Nah sahabat cam lu semua. Nah nanti mungkin kalau ketemu sama Yusuke. Next time. Kamu ada belajar bahasa daerah Indonesia nggak? Bahasa. Hmm. Padang. Bahasa Padang. Bahasa Jawa. Bahasa Sunda. Belum ya? Cuma kata-kata aja. Kata-kata. Contoh. Kalau bahasa Surabaya. Ya. Enak banget itu. Enak. Enak banget itu. Oh enak. Pol. Capek Pol. Kenyang Pol. Kenyang Pol. Kenyang Pol. Oh iya. Oke oke. Itu berarti ada sedikit-sedikit lah ya tau ya. Iya sedikit-sedikit. Nanti mungkin next time lihat lagi Yusuke di konten Youtube udah bisa ada beberapa bahasa daerah juga. Iya. Selain bahasa Indonesia yang bisa digunakan. Iya kan? Iya. Kalau gitu sahabat kamu semua. Hari ini perbincangan kita dengan Yusuke Sang dan juga dengan Mas Mukti ini sudah selesai. Semoga dengan tadi cerita-cerita yang dibagikan oleh Yusuke dan juga oleh Mas Mukti ini membuat sahabat kamu semua semakin mencintai bahasa Indonesia dimanapun kita berada. Ya meskipun lagi jauh di luar negeri kayak Mas Mukti misalnya jadi tetap bisa menggunakan dan tentunya mempromosikan bahasa Indonesia. Ini juga berlaku mungkin untuk teman-teman dari negara sahabat seperti Yusuke tapi dia bisa belajar dan bisa fasih berbahasa Indonesia. Sudah seperti orang Indonesia nih. Kalau nggak ngobrol secara cepat mungkin lebih fasih ya bahasa Indonesia ya. Luar biasa. Jadi itu semua sahabat Kemlu. Terima kasih banyak dan tentunya stay tune di semua media sosial kita karena podcast kita kali ini akan kita siarkan akan kita bagikan di YouTube dan juga di Instagram kita. Jadi jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe serta sebarkan ke teman-teman dan juga keluarga dan sahabat dari sahabat-sahabat Kemlu semua. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di podcast kita edisi yang selanjutnya.